Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rangemark Kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan Dan memiliki kantor cabang di kota Padang Rangemark Baik kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemark Terkait merek Pertanyaannya kita bacakan Tampilan merek berubah Perlukah didaftarkan kembali? Perlu ya Karena perlindungan merek itu sesuai dengan merek yang kita mohonkan Baik dari bentuk, cara penempatan, warna, cara penulisan Kombinasi antar usul atau bunyi ucapan Termasuk jenis tulisannya Nah jika sudah kita mohonkan Kemudian terbis sertifikat Maka negara memberikan perlindungan hak merek berupa hak eksklusif Terhadap merek yang tercantum di dalam sertifikat merek Dilihat baik itu dilihat dari bentuknya, warnanya, cara penempatan, cara penulisan Kombinasi antar usul ataupun bunyi ucapannya Nah bagaimana jika terjadi perubahan mereknya? Apakah perlu didaftarkan kembali? Perlu ya Karena yang kita rubah logonya itu tidak mendapatkan perlindungan Tidak sama dengan logo yang ada tercantum di dalam sertifikat merek Begitu Jadi harus didaftarkan jika ingin dilindungi Begitu ya Meskipun warnanya berbeda Itu harus dimohonkan perlindungannya Karena perlindungan diberikan sesuai dengan label merek yang kita mohonkan Dan tercantum di dalam sertifikat merek Jadi kalau warna di sertifikat merek itu Contoh misalnya ya Rangemark merek kita ya Itu warnanya kan kata Rangemark Dengan warna-warna hijau Dengan tulisannya menggunakan huruf kapital semua Dan logonya warna kuning gemasan Dengan letaknya di sebelah kiri Tulisan dari kata Rangemark Nah maka yang digunakan ya itu Nah kalau misalnya mau dirubah Gitu ya Logonya Rangemark letaknya di atas Kemudian tulisan Rangemarknya di bawah Maka harus didaftarkan lagi pengajuannya Begitu Nah karena perlindungan diberikan sesuai dengan merek yang kita mohonkan Yang tercantum di dalam sertifikat merek Jika sudah disetujui untuk didaftar Begitu Nah terhadap merek yang sudah tercantum di dalam sertifikat merek Itu tidak bisa dilakukan perubahan ya Atau permohonan edit ketika ingin diperpanjangnya Itu tidak bisa Jadi apa yang sudah tercantum di dalam sertifikat merek Maka itulah negara mengakui hak eksklusif terhadap merek yang tercantum di dalam sertifikat merek dan Kurayan jenis barang atau jasa yang ada di dalam sertifikat merek Nah jadi gitu ya Perlu didaftarkan jika mereknya sudah dirubah Jika ingin mau melindunginya Begitu Kalau tidak mau didaftar Tidak mau dilindungi ya Tidak perlu didaftar ya Tapi penggunaan mereknya tidak ada perlindungannya Begitu Demikian kami sampaikan Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!